Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau agar warga mengunduh aplikasi PicoBar untuk mengetahui perkembangan COVID-19 di Jabar. Hal tersebut agar warga dapat mengantisipasi terinfeksi COVID-19 dan tidak termakan berita hoaks. Terima kasih. Hingga meminta bantuan masker ataupun alat kesehatan lainnya. Gubernur pun menyatakan saat ini sudah banyak masyarakat yang sembuh dari COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pihaknya pun terus melakukan rapid test yang bisa diketahui hasilnya dalam 5 jam. Beberapa kepala daerah seperti Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bandung, Wali Kota Depok, dan Bupati Boger pun sudah dites untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Karena di wilayah mereka telah ditemukan warga yang positif COVID-19. Sedangkan warga belum bisa mendapatkan tes tersebut, karena pihaknya baru memiliki 500an peralatan tes yang menggunakan teknologi dari Korea Selatan. Ya, kami baru punya 500an. Ini 500an kami tes dulu, pada yang pola sosialnya dikatakan penyakit ini. Mereka yang berpergian, seperti kami 5, mereka yang merawat, kita tes menjadi petugas kesehatan, kelompok PDB, dan keluarganya, karena ada satu pasir positif, Di tes istrinya, istrinya positif juga. Jadi, itu dulu. Nanti kalau sudah ada nama dari pemerintah pusat, jumlahnya ribuan, maka masuk ke tahap dua. Mereka-mereka yang punya resipu tingginya. Ujungnya, kalau jumlahnya memang sangat banyak kemasyarakat umum yang memang ingin mengetes secara pandemi. Pada pertanyaan, saya jawab, saya kira-kira itu ya. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menggelontorkan dana sebesar 48 miliar rupiah yang sebagian besar untuk membeli rapid test COVID-19. Sedangkan tes dilakukan di Labkes Jawa Barat yang kini sudah diakui keabsahan hasilnya. Gubernur pun masih menunggu bantuan dari pemerintah pusat agar rapid test dapat terus dilakukan, terutama terhadap warga yang berpotensi tinggi terinfeksi COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV